Insiden penyerangan supporter Indonesia kepada supporter Malaysia di Stadion GBK kemungkinan bakal berbuntut panjang. Indonesia terancam sanksi dari FIFA. Kericuhan yang terjadi di dalam dan luar Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta akibat ulah supporter Indonesia membuat sanksi dari FIFA mengintai PSSI. Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia pun menyatakan bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, akan melaporkan masalah ini ke FIFA. FIFA juga dipastikan tidak akan tinggal diam karena laga Indonesia melawan Malaysia adalah kualifikasi Piala Dunia 2022 yang merupakan turnamen yang digelar organisasi yang mengatur sepak bola dunia itu. Dalam kode disiplin FIFA Pasal 13, segala bentuk diskriminasi baik kepada pemain ataupun supporter dapat disangsi larangan masuk stadion dan denda. Namun mengenai insiden yang kemarin, bagaimana nanti tindak lanjutnya, itu telah ada governing regulasi yang mengatur. Jadi bukan siapa melaporkan baru ini tidak, tapi karena memang pertandingan internasional telah diatur dalam regulasi internasional FIFA di mana meds komisioner akan menindaklanjuti kepada FIFA itu saja. Sementara berkaca dari pertandingan melawan Malaysia, PSSI akan mengevaluasi proses pengamanan pertandingan. PSSI juga meminta kerjasama semua pihak yang berada di stadion untuk mendukung langkah-langkah pengamanan baik dari personel PSSI maupun kepolisian. Dan pengertian antar pihak contohnya di seputar entry point ini ada toko-toko refreshment yang mereka menyediakan botol yang harusnya mereka menyediakan dalam plastik ya. Dari sisi ini kooperasi stadion itu sudah menjual minuman dalam kemasan plastik. Tapi untuk toko-toko refreshment yang lain mereka masih menjual dalam botol. Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah dalam laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia Group G. Squad Garuda akan bertemu negara yang juga rival berat di Asia yaitu Thailand pada 10 September mendatang di Stadion Glorabung Karno, Jakarta. Dari Jakarta, Hasbiyaullah Ilham Elias, iNews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!